Pertama kali kan tunggu langsung balik modal sebetulnya. Nah break oven pointnya itu udah antara 1 bulan sampai 2 bulan udah break oven point. Sedangkan itu harus disimpan sebetulnya. Jadi keuntungan kita itu dipanen ke 2, ke 3, ke 4. Kalau kita mau aman jadi petani jamur tiram yang tidak goreng. Saya boleh carikan, saya mau jadi petani kalau ada yang panennya setiap hari. Nah ternyata dicarikan sama dia. Ternyata ada jamur tiram. Bahkan panennya itu bisa lebih dari 2 sampai 3 kali. Nama saya Wawan Gutongo. Tempat tinggal saya di edisi Nginitem RT6 RW17 Kelurahan Judagung, Kecamatan Godehan, Kabupaten Sleman. Saya memulai usaha budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram ini saya mulai sejak tahun 2015. Awalnya seperti ini. Saya kan kanterin anak saya komunitas tekwondo. Jadi di komunitas itu saya datang dari Jakarta. Saya anggapnya sudah pensiun lah. Saya sudah cukup membesarkan anak-anak di Jogja. Karena anak pengen kuliah dan sekolah di Jogja. Nah di komunitas tekwondo itu. Ada yang namanya Pak Gio. Makanjurkan kamu kan hidupnya di desa tinggalnya. Kamu jadi petani aja. Buat iseng-iseng katanya kan. Saya boleh carikan. Saya mau jadi petani kalau ada yang panennya setiap hari. Nah ternyata dicarikan sama dia. Ternyata ada jamur tiram. Bahkan panennya bisa lebih dari 2-3 kali. Nah mulanya juga saya nggak tahu. Mau diapakan. Nanti Raksa buatkan katanya. Dia juga nggak tahu. Padahal cuma memberi semangat kepada saya. Biar saya usaha jamur tiram. Soalnya dia sering jamur tiram. Pertama kali nyoba hanya seribu baklok. Saya juga bingung mau diapakan. Yaudah namanya orang udah berbuat baik kepada saya. Kasih inspirasi. Pekerjaan. Saya diamkan saja. Nah setelah sebulan. Saya tanya sama produsen diapakan ini. Di sobek. Ya saya sobek. Ternyata tunggu jamurnya. Selama 4 bulan. Dari modal seribu baklok itu kan harganya 2 juta. Ternyata uangnya jadi 3 juta. Selama 4 bulan itu. Nah saya pikir nih bisnis menguntungkan juga. Kan gitu. Apa itu baru saya belajar. Saya tanya petani-petani yang ada di Kaliurang, Sangkringan. Saya nggak lihat di Youtube. Saya kalau di Youtube kadang-kadang belum percaya. Kalau saya lihat badannya yang asli. Jadi saya cumpahnya petani-petani. Saya minta ilmunya. Nah dari itu saya kembangkan. Saya coba lagi 3 ribu. Ternyata hasilnya 100%. Nah sampai sekarang terus berkelanjutan. Jadi untuk mengenai profit baklok. Nah itu per baklok kan sekarang harganya 2.300 sampai 2.500. Tergantung produsennya dan besar-kecilnya baklok. Nah kalau untung dari Jawa ini sebetulnya 100%. Misalnya kita modalnya 1.200.300.000. Nah nanti satu periode panen itu selama 4 bulan. Nah selama 4 bulan itu kita menghasilkan jadi 4.000.000 sampai 5.000.000. Nah tinggal dibagi aja kan. Tinggi hitungannya kan 2.500.000 dibagi 4.000. Jadi jatuhnya kan sekitar 600.000-an per bulan kalau 1.000 baklok. Kalau kita setiap bulan bisa punya 5.000 baklok tinggal dikalikan aja. Kalau setiap bulan kita belinya 10.000 baklok tinggal dikalikan aja untungnya. Nah seperti itu. Totalnya saya ini ada 30.000 baklok. Jadi di dua tempat yang satu di sini di kumpung ini saya sewa ini bersama yang di rumah. Rata-rata itu antara 50 sampai 60 kilogram per hari. Tapi kalau panen raya di atas 100 itu antara sampai 4, 3 sampai 7 hari. Itu di atas 100 kilo. Nah mengenai pemasaran saya itu ketuk nular. Jadi saya nggak pernah pasang apa. Tawar-nawarin saya belum pernah. Karena orang lain mungkin ya karena anugerah apa gimana ya. Saya nggak tahu. Terus saya pasang map aja di internet. Budidaya jamur tiram apa rumah jamur godian. Nah mereka yang pada menghubungi saya. Seperti itu. Bagi rumah makan, maupun pengepul, maupun pembuat crispy. Dalam budidaya jamur tiram itu yang terpenting pertama itu ketekunan, kesabaran. Terus manajemen keuangannya itu harus dulu dijaga. Terus jamur tiram panen setiap hari. Kalau kita, wah besok juga panen lagi. Hari ini kita dapat uang, kita habiskan. Kan gitu kadang-kadang. Kalau yang tidak tahu manajemen ekonomi kan seperti itu. Seperti petani-petani lokal. Atau petani-petani yang kapal selam. Dan dalam arti itu kalau cuma 1 periode panen, 2 periode panen berhenti jadi petani. Kenapa? Karena modalnya habis. Sedangkan jamur tiram, pertama kali kan tunggu langsung balik modal sebetulnya. Nah break even pointnya itu udah antara 1 bulan sampai 2 bulan udah break even point. Sedangkan itu harus disimpan sebetulnya. Jadi keuntungan kita itu dipanen kedua, ketiga, keempat. Kalau kita mau aman, jadi petani jamur tiram yang tidak gurem. Atau seperti kapal selam. Timbul lagi ada uang, betul-betul lagi tenggelam lagi. Seperti itu. Jadi mereka tidak konsisten. Jadi yang dibutuhkan adalah kegunan, keberan, manajemen keuangan, sama konsisten. Hasil yang terbaik. Nah itu kita lihat kan ada alatnya, namanya hidrometer. Nah disitu sudah ada alat pengukur kelembapan, suhu dan kelembapannya. Nah suhu kalau yang normal itu antara 23 sampai 30. Tapi sampai 33 juga nggak apa-apa sih. Kalau darah panas kemudian gini nih, masih normal saja. Cuma dengan catatan kita harus ada penyiraman. Di bawah kita siram kasih air. Terus kalau mengenai kelembapan itu antara 70 sampai 100 kelembapannya. Penyakitnya ada. Penyakit yang paling bahaya bagi jamur tiram itu adalah gurem. Jadi kalau gurem itu bisa merusak bakloknya. Baklok putih jadi coklat semua. Nah itu sudah bibit jamur, misiliumnya itu sudah nggak berjalan. Itu karena kondisi kumbung, tidak bersih, tidak steril. Terus produsennya juga di sana, produsen bakloknya juga kurang steril juga bisa. Karena gradiennya bisa juga. Banyak faktornya menurut pengaruhi. Itu yang paling naas. Terus kalau yang kebanyak itu ya paling kecoa. Satu dua selalat gitu. Kalau banyak jamur gini kan banyak lalatnya biasanya. Tapi semua itu bisa dikendalikan. Dalam satu backlog itu menghasilkan jamur sekitar 2,5 sampai 3,5. Jadi kalau dalam jamur tiram itu kita usah, itu nggak ada lossnya. Paling tidak pulang mortal, bentuk jamurnya aja. Kalau bagi pemula, ya kan. Dan nanti mereka bingung mau jual kemana, ya kan. Pemasarannya nggak tahu. Saya pun juga dulu pertama kali bingung. Mau jual kemana nih? Nah kebetulan depan rumah saya kan tukang sayur. Adanya dikudian. Saya titipkan aja itu. Lama-lama kok dapet jamur dari mana kok. Bagus-bagus. Dan kita mengutamakan kualitas. Mereka pada ketuk tolari itu tadi. Pada minta dari pasar lama-lama. Terus sepasang map. Pada telepon. Seribu bakloknya biasanya 5 persen kematiannya. Jadi seribu itu sekitar 50-an. Dibu 50. Itu pun dapat ganti dari produsen baklok. Jadi kita petani nggak dirugikan. Jadi itu kan resipenya dari produsen baklok. Kita diganti matinya berapa. Nanti di akhir periode kita diganti kemarin yang matinya ada berapa. Kalau di bilang tukang apa jamur tiram itu. Pada rugi esnya juga bingung juga. Karena mereka sudah kebanyakan pakai uangnya. Menajem uangnya nggak dipakai. Kumbung yang ideal itu yang ventilasinya cukup. Yang apa itu namanya terduh. Jadi kalau saya buat tukang ya seharusnya pakainya di atasnya atapnya genteng. Kiri kanannya pakai paranet. Disarankan. Paranet itu yang hitam. Paranet itu. Satu tupan itu atau dilapisin dua itu sudah cukup. Nah jadi raknya. Saya telah ini pakai bambu. Baru coba-coba. Kalau untuk rak buat jamur tiram ini. Kalau bambu kekuatannya hanya 2 tahun. Sudah pernah melewat. Nah kalau kita pakai Gavalum ini. Gavalum Bajarinya. Itu selamanya memang harganya beda. Jadi waktu dulu pertama kali saya pakai ini. Ini harganya per 6 meter. Jadi satu rak itu cuma bingungnya 1 juta. Sekarang sudah bisa 2 juta. Per raknya selama 6 meter. Itu muatnya nampung bakrok 1.400 bakrok. 6 meter. Dengan tinggi 2 meter. Jadi begitu bakrok datang. Itu sekitar 4 sampai 7 minggu baru keluar jamur. Setelah itu panen seminggu. Sekitar sekarang sudah 2 bulan. Itu sudah break even point. 2 bulan melalui modal. Dengan catatan tidak terjadi serangan Gavalum. Normal aja cuacanya juga normal. Sekarang kan cuacanya nggak normal ya. Jadi jamur itu susah diatur sekarang. Kadang-kadang yang umur 3 bulan, 2 bulan. Itu sama, hampir sama. Bareng. Umur 1 bulan bareng semua. Sekarang itu nggak seperti dulu. Karena cuaca kita kan berubah-ubah terus sekarang. Panennya itu setiap hari. Setiap pagi sama sore kalau saya panen biasanya. Itu kalau nggak pas lagi panen raya. Kalau panen raya ya sudah. Pagi, siang, sore, malam. Kita kejar jangan sampai jamur tua. Kalau sampai jamur ketua, ada panen. Itu kan nggak tahan lama. Jadi loyot. Mula-mula kan gitu layu. Sekarang kecilnya seperti ini. Ya kan nanti 2 hari itu sudah besar. Ini biasanya isinya seperti ini. Kita suka lagi sudah besar lagi. Pertama yang harus disiapkan lahan. Kita harus punya lahan dulu. Itu punya lahan. Ya kalau kayak saya kan nggak punya lahan. Pertamanya saya nyawa. Saya biasa dari Jakarta. Biasanya usaha kan gitu. Jadi nggak takut seperti yang lainnya. Kayak orang Jogja takut. Satu lahan, kedua modal. Itu. Itu aja. Kalau masalah belajar kan sambil menyusul. Dari praktek. Ya itu lebih efisien. Ya menghubunginya ke 0895-1911-8827. Untuk yang berminat berbudidaya jamur tiram. Untuk anak-anak muda. Saya rasa mereka juga kan tidak ada modalnya. Susah juga. Saya mau ngomongnya juga kan gitu kan. Asalnya jamur tiram memerlukan modal yang besar. Jadi kalau memang pengen. Itu bisa mengajukan. Apa namanya. Bantuan. Ke mana ya. Ke dinas apa ya. Di sini tuh ada di Sleman. Dinas. Nanti yang pertanian apa-apa. Yang membantu para pemuda. Yang mau budidaya jamur tiram. Itu bisa dibantu. Jadi nanti mereka berkelompok dulu. Itu cari modalnya di sana. Kalau yang nggak punya modal. Kalau punya modal ya tinggal. Nahan. Beli apa. Pasang itu. Saya apa. Bikin rak. Ya itu. Hubungin saya. Saya mentorin. Nah sampai berhasil. Video call. Walaupun jawab. Video call kan bisa. Tidak harus saya datang. Tidak harus saya datang.